halo kembali bersama gua lo kemana ya? ntar guys, bingung halo, kembali lagi bersama gua jadi hari ini kami baru akan terbang lagi dari Melbourne ke Sydney tapi kali ini kita nyobain airport yang berbeda jadi bukan airport tulang marin tapi namanya airportnya Avalon mungkin perbandingannya kayak Soekarno Hatta sama Halim gitu kali ya ini Halimnya yang mau kita coba ikutin terus guys nah ini bis kita nih nanti nih Avalon kita masuk ke bis dari City menuju ke airport Avalon Avalon pada Avalon nah ini kita udah di bis kita tinggal nunggu berangkat sekitar mungkin 10 menitan lagi dan ini bis tingkat jadi kita udah di atas dan duduk paling depan ini pemandangannya gua ga punya light room di bis ini tapi gapapa biar rapat view nya cakep tuh langsung jendela depan terima kasih menonton Oke, baru aja nyampe di Avalon Airport Jadi, kurang lebih dari City tuh Satu jam lebih Sekarang kita drop bagasi dulu Kita check in, kita masuk nih ke Airport Avalon Let's go Nah, ini kita mau check in dulu Jadi, sebenarnya udah datang dari tadi Tapi ternyata baru dibukanya 14.35 Tadi kayak kita nunggu sekitar mungkin 15 menit-an gitu ya Kita check in dan drop bareng dulu guys Nah, ini udah ada kayak notifikasi di wallet ya Karena kita masukin boarding pass-nya di wallet Jadi, kita tinggal scan boarding pass-nya Seperti itu Dia bisa baca nggak? Belum bisa Jadi, coba pilih jet star dulu Nah, coba scan Scan nggak? Kita coba scan boarding pass Nggak ke-scan Tapi bisa Jatuh Nah, disini kita selain nge-print boarding pass Kita nge-print baggage text juga ya Itu kita cuma ada satu bagasi Next Next Ini Nggak dong Continue Nah, printing your tech bags Keluar deh Nah, disini serba sendiri ya guys Jadi Masang tech pun Sendiri Kenapa nggak disamping ya? Oh, disamping ya? Iya, kayaknya disamping deh Biar Biasanya sih disamping sini Nah, ini Karena ini pengalaman di kita di terminal 4 Iya, tinggal Tempel Sudah Tinggal Kita drop situ Kita pilih Drop star Terus Scan boarding pass Harus Tampaknya dia Ternyata lagi Nggak boleh bawa barang-barang lagi Di dalam bagasi Tinggal Kita Kita drop Bagasinya Nah 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 Oh Yes Oke Jadi Kita belinya 20 kilo Sisa 3 Beratnya 17 Kita masukin Bye-bye Gampang banget ya Ingat diambil Jangan lupa ini Ambil Ya, betul Ini kita ngantri Security check dulu Guys Ini di ruang Ruang tunggu airport Ke Avalon Benar-benar Avalon airport Announcement Ini airport-nya Benar-benar Consice ya Jadi terkecil Bahkan lebih kecil Dari Halim Jadi ini ruang tunggu Tuh Di belakang gue tuh Dan langsung Bawa daerah Tarmak Belakang sana Ini ada games room-nya Games-nya Nggak terlalu banyak sih Tapi lumayan lah Untuk menghibur Di sini Tuh Ada coin changernya Dan ini ada Kursi pijet juga Nah, tadi gue cek Harganya 5 dolar Itu buat 10 menit Lumayan sih Di belakang sana Ada Sawat jet star Ini pokoknya Kalau nggak ke Sydney Ke Gold Coast Karena Dari penerbangan yang ada Untuk sisa hari ini Cuma kedua itu Dan kebanyakan ke Sydney Termasuk gue hari ini Mau terbang ke Sydney Avalon Airport ini Sebenernya Airport Internasional ya Cuman Kalau gue liat Sekarang ini Flightnya Kebanyakan domestik Cuman Sebagai info aja Jaman-jaman sebelum Covid tuh City Link City Link Indonesia Itu ada flight Dari Denpasar Kesini Mungkin kalau kalian liat Di belakang Sana tuh Di security check Kalau kalian zoom Ada Ada Peninggalannya tuh Stiker City Link Part of Garuda Indonesia Gue mau ngerekam Kesana Nggak berani Karena Ya itu bagian security Bagian security check Di belakangnya Jadi nggak enak Nah itu Kalau kalian liat Ada tulisan City Link Nah ini toilet Laki-lakinya nih Kayak besi-besi Tempat wudhu ya Tapi ini tempat pipis Guys Kalau di Australia Ini umum banget Kayak gini nih Tempat kencing Cuman besi Gini aja Toiletnya sih Bersih ya Guys Washtafelnya ada Lima Terus ini tempat Pupnya Juga ada lima WC-nya ya Nah disini Kalian bisa beli Macem-macem Ini quick buy Dengan 2 dollar Kalian bisa beli Sikat gigi Permen Parfum Kolon tuh Ada kolon 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 Terus ada Kondom Di toilet airport Jualan kondom Ya guys Ini Announcement Yang tadi Sempet kerekam Sama gue itu Itu Annoying banget ya Karena Ini airportnya kekecil Tapi announcementnya Kenceng banget Di jaman Sekarang airport Yang udah mulai Silent airport Ini announcementnya Kenceng-kenceng banget Airportnya kecil Dan itu tiap mungkin Lima menit sekali Itu muncul tuh announcement Cukup knowing Ini di avalon Ini Harusnya udah jamnya Boarding ya 4.05 Cuman ini udah lewat 20 menit Gak ada tanda-tanda Boarding Gak ada pengumuman Apa-apa juga dari airportnya Tapi pas kita Pas kami cek Di internet Flight statusnya Tulisannya Delay 30 menit Ini gue gak ngerti nih Avalon airport Gak apa gak Announce Kalau flight kita tuh Delay 30 menit Dan ini juga Belum ada tanda-tanda Pesawatnya dateng sih Delay Nah itu Pesawat yang Bakal gue tumpangin Baru dateng Tuh Mereka Penumpangnya berpada Turun Jadi Ini nurunin penumpang dulu Terus Bersihin pesawatnya dulu Baru kita bisa Nah ini guys Aduh ini udah ngantri Cekin ternyata ya Istri saya ngantri duluan Mau nyelak gak enak Atau bule-bule Biasakan Ngantri sesuai Datengnya ya Oke Waktunya boarding guys Setelah Menunggu Berapa lama ini ya Hampir sejam Hampir sejam Kita boarding Nah ini kursi kami Berdua hari ini Nomor 3 E dan F Ini tampilan detail Kursinya Nah sekarang Gue mau ngasih liat Fitur-fitur Di Kursinya ya Ini Highlightnya adalah Ada dua Seat pocket ya Kalau legroom sendiri sih Fine-fine aja Dan seat pocket bawah Kayak biasa Tapi kalau di atasnya ini Ini ada untuk Naruh literatur ya Kalau di sini sih Kayak Naruh Kartu keselamatan Naruh menu Naruh kantong entah Ditaruh di atas itu tuh Untuk di samping-samping Kursinya Ada Codehook ya Ini codehooknya ada dua nih Ada kanan Ada kiri Terus Jetstar ada juga Inflight Entertainment Tapi berbayar Jadi gue gak mau nampilin Terbang sore-sore gini Jadi bisa ngelihat Sekawanan burung Yang Bergelombol pulang Kayak gini nih Keren juga Pemandangannya ya Nah ini gue lupa nampilin Tadi kursi gue Gak ada Headrace-nya ya Lalu ini Sudah Taxi Menuju Runway Dan Pesawat siap-siap Untuk Take off Pesawat siap-siap-siap-siap Baiklah pesawat sekarang udah di udara Dan ini gue langsung aja buka tray table Karena Kebetulan Makanan-makanan yang kami pesan Sudah datang ya Gue pesen Chocolate cake Terus Untuk minuman Pesen cahil latte Istri gue juga pesen cahil latte Dan Untuk makanan istri gue pesen Banana bread Jadi Ya gitu deh Tapi karena kami masih puasa Gue langsung aja Ke lavatory dulu nih Bentukannya standar sih Seperti ini lavatory ya Untungnya bersih Terus semuanya lengkap Ada pegangan Untuk Defable juga Ada Papan ganti Untuk bayi juga Ya standar Lavatory lah Ada coat hook Di balik pintu Terus ada Asbak Seperti biasa Dan ini Mereka Sabunnya Pake Sabun punya kuantas Kebetulan Sama kayak topi gue Hari ini Nah pas banget nih Sudah sunset Sudah maghrib Waktunya Kami berdua Buka puasa Sebelum buka puasa Pasti baca doa dulu Dan ini kami Bawa kurma juga Dari rumah Jadi Takjilnya Pake kurma dulu ya Biar mengikuti Sunnah Nabi lah ya Dan ini emang Kurma ini Bulan puasa banget Lanjut Ini Cahil latte Jadi Sebenernya Di Flight Jetstar Sebelumnya Gue udah pernah Cahil latte Cahil latte Dan memang Gue suka sih Cahil latte Di Jetstar Spice Sisi Berasa Manisnya Juga Cukup Enak lah Dan Gue kasih liat Di kelas gue Abis bersih Banget Karena mungkin Abis puasa Juga ya Lanjut Makan Coklat Chip Bread Ini Kayak Modu biasa Ini sih Rasanya Standar Ya Kayak Kue Coklat Biasa Kayak Brownies Kukus Kali Ya Enak Tapi Bukan Istimewa Banget lah Jadi Ya Begitu aja Nah Untuk Lockbook Gue Akhirnya Nambah lagi Ini ada Remarks Dari Kru Jetstar Untuk Flight gue Dari Avalon Ke Sydney Terima kasih Oke Oke Pesawat Sekarang Sudah Descending Ini Diluar Juga Udah Semakin Gelap Ya Karena Memang Udah Mau Malem Juga Dan Dalam Waktu Dekat Pesawat Gue Akan Segera Mendarat Di Sydney Kingsford Airport Ya Di lampu Tanda kerakan Salah Pengaman Sudah Nyala Terus Nih Kota Sydney Sudah Terlihat Dari Udara Ya Ini Di bawah Terang Benderang Lampu Sudah Pernyala Dan Langit Sudah Makin Gelap Angat Dan Ya Sesaat Lagi Pesawat Akan Mendarat Monos selamat menikmati akhirnya mendarat di Sydney Airport dengan selamat dan ini kalau ngeliat keluar hujan ya runway nya juga tadi basah terus ini orang-orang udah pada gak sabar keluar pesawat ya keliatan tuh udah pada ngantri ya gak beda jauh sama di Indonesia ya orang-orang pada gak sabar akhirnya mendarat di Sydney Kingsford International Airport aku gak pernah naik Jetstar ke Sydney sih jadi cek dulu ini nanti terminal kayak mana ini terminalnya terima kasih kalau naik Jetstar ke Sydney itu mendaratnya di terminal 2 ya terminal domestik dan wujudnya seperti ini ini gue amaze banget ya karena rame banget bandaranya padahal disini gak pada ngerailin lebaran gak tau kenapa baik yang baru dateng maupun yang mau berangkat itu rame banget di terminal ini nah ini dia kita udah keluar dan sekarang mau ambil bagage di karusel nah ini karusel berapa gue ya ada 1, 2, disana 3 sampai 6 nanti kita lihat kita karusel berapa nah ini udah di karuselnya nih tapi belum jalan Karena emang rame banget Gila, ini airport domestiknya rame banget Jadi mungkin Di bagian handling bagasinya juga sibuk Oke Bagasi udah kelar Ini karena Kebetulan dijemput sama keluarga Gue sama istri pengen Nunggu sambil jajan Dan ini ada yang menarik nih Di terminal 2 Domestic airport Sydney Ini gue kasih liat disini Nah ini cafe ini nih Inbound cafe Ini gue rekomen banget ya Karena mereka menjual Semuanya nih halal ya Ada logo halalnya guys Jadi buat temen-temen yang Khususnya beragama muslim Atau yang mencari halal food Ini memang Top banget nih Ini nih Makanan yang gue order nih Spinach and ricotta roll Ini saus tomatnya Modelnya begini Tinggal dipencet Tuh keluar dari tengah Gitu deh Baiklah Itu aja trip report untuk hari ini Terbang dari Avalon ke Sydney Terima kasih banyak udah nonton Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.